Para pemilik suara menilai penghantian Liga 2 dan Liga 3 berupakan kemunduran bagi sepak bola Indonesia. Situasi ini memantik kekecewaan dari pemilik klub yang menilai kompetisi tak berjalan sebagaimana mestinya. Bursa pencalonan Ketua Umum PSSI menjadi harapan para voters di tengah kemelut berkepanjangan sepak bola Indonesia. Penghantian Liga 2 dan Liga 3 hingga Liga 1 yang akan berjalan tanpa degradasi menjadi sorotan nasional. Karenanya visi-misi balon Ketua Umum PSSI diharapkan menjadi titik terang dan bukti nyata untuk membereskan bobroknya Federasi Sepak Bola Tanah Air. Raffi Ahmad berharap Ketua Umum PSSI selanjutnya bisa memberikan angin segar guna menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sebenarnya saya juga sedih lah. Saya kan yang bukan, saya juga sedih melihat teman-teman ini kan menyangkut kepentingan banyak orang juga pemain, pelatih. Kalau misalnya di tidak ada liganya ya pasti kan mereka juga akan terhenti kan. Ya pasti sedih juga. Cuman kalau orang sendiri memang kita tim baru yang mau ada degradasi atau tidak ada degradasi ya kita harus terus memperbaiki. Nah kan kan baru 2 tahun memang umurnya kan. Jadi memang banyak pemenahan yang harus kita lakukan. Sementara itu Direktur Persib Bandung Tedi Cahyono menilai laga tanpa degradasi tidak telah sehat dalam keberlangsungan sebuah kompetisi walau kini Persib berada di bapan atas kelas main sementara Liga 1. Kita tidak akan merubah rencana kita karena kan memang semua perencana sudah kita lakukan sebelum keputusan ingin dibuat. Jadi kita akan tetap berjalan dengan rencana-rencana yang kita miliki. Sebelumnya PSSI berkilah jika penghentian ini dikarenakan 3 alasan yaitu permintaan sebagian klub Liga 2, rekomendasi tim transformasi sepak bola serta perpol nomor 10 tahun 2022 tentang keamanan. Namun penghentian Liga 2 dan 3 dianggap seluruh voters merupakan inkonsistensi dan kemenudahan PSSI terkait kemajuan sepak bola tanah air mengingat alasan penghentian ini bukanlah satu keadaan kahar atau force major. Tim Liputan Kompas TV